Keluarga Grace FM, The Sound of Life, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Keluarga Grace FM, selamat siang. Saya Leo bersama dengan Anda siang hari ini di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Kali ini Keluarga Grace FM program khusus yang kami hadirkan di hari Jumat sehat ya. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Narasumber, seorang dokter. Yang pernah dulu juga selalu mengisi program Jumat sehat. Kembali Keluarga Grace FM, kami informasikan bahwa pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan topik kesehatan, yaitu gondongan Keluarga Grace FM. Dan bersama dengan Dr. Robi Teja Sentosa kita akan menggali informasi untuk secara medis kita akan mengetahui Keluarga Grace FM apa itu gondongan. Dan mungkin penyebab serta pencegahannya. Baik, Keluarga Grace FM, mungkin Anda juga ingin bertanya. Silahkan berinteraktif di interaktif yang kami buka. Dan juga melalui kolom komentar yang ada di TikTok ya, di Radio Suara Grace FM. Dan kali ini saya langsung menyiapkan Narasumber kami di program Jumat Sehat ada Dr. Robi. Shalom, selamat siang Dr. Robi. Shalom, selamat siang, Abang Leo. Wah, puji Tuhan kita kembali berjumpa ya. Kayaknya ini udah lama, sudah berapa tahun ya? Ada satu, satu dua tahun ya mungkin ya. Satu atau dua tahun gitu ya. Ingat waktu masa-masa pandemi di awal itu masih tetap kita berikan info tentang kesehatan ya. Baik, Dr. Robi terima kasih untuk waktunya di siang hari ini akan memberkati dengan informasi mengenai kesehatan juga untuk seluruh pendengar. Nah, sebelum kita berbincang-bincang mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada pendengar yang baru bergabung juga bisa kenal lebih dekat lagi dengan Dr. Robi. Silahkan, dok. Shalom, keluarga Gracia. Salam kenal, saya dengan Dr. Robi Teja Setosa. Saat ini saya berpraktek di Jalan Tentara Pelajar nomor 26. Mungkin keluarga Gracia sudah tahu ya sebelumnya karena saya pernah mengisi rutin di program-program ini bersama Abang Leo ya, Bang? Betul. Oke, kabarnya baik ya, dokter ya? Puji Tuhan, baik. Oke, baik. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema gondongan. Kalau dibilang lagi musimnya, ya jangan juga gitu ya, dok ya. Inginnya nggak ada musim-musim sakit penyakit gitu. Kalau bisa semua sehat. Tapi sepertinya, khususnya area kota Cerboni, beberapa kasus ataupun mengenai gondongan ini sepertinya lagi bisa dikatakan sedang melanda anak-anak juga gitu ya. Nah, sebenarnya Dr. Robi, apa sih gondongan atau mungkin nanti kita sekaligus menjelaskan apa penyebabnya dari gondongan itu? Silahkan, Bang. Ya, baik. Jadi kalau misalkan untuk gondongan, kita kan lebih sering dengar kata gondongan ya. Nah, gondongan itu sendiri punya nama lain. Mungkin orang, apa namanya, misalkan kita baca literasi atau misalkan kita literasi dari luar, itu ada nama lainnya untuk gondongan itu. Nama lainnya itu bisa disebut juga penyakit mams, kalau misalkan kita pernah dengar mungkin. Atau yang disebut parotitis juga bisa. Nah, jadi ada nama lainnya selain gondongan itu. Nah, untuk penyakit gondongan itu sendiri sebetulnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, infeksi virus dia itu ya. Kemudian, infeksi virus ini mengenai kelenjar saliva atau kelenjar ludah kita. Jadi dia menyerang di situ. Nah, untuk beberapa kasus itu memang cenderungnya orang itu, wah ini saya bengkak di daerah, apa namanya? Rahang lah ya, leher rahang gitu ya. Nah, untuk penyakit gondongan itu sendiri sebetulnya dia merupakan penyakit yang acute, self-limited. Artinya, dia itu dengan sendirinya sebetulnya. Itu kalau misalkan kita gambaran untuk penyakit gondongan, mams, atau parotitis itu sendiri gitu Bang Leo. Jadi memang datang dengan sendirinya gitu ya, dok ya? Artinya ya? Ada. Jadi penyakit itu disebabkan oleh karena infeksi daripada virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, apa sih penyebabnya? Dokter Robby biasanya kan kalau kita mendengar gitu sesuatu terjadi, gangguan kesehatan terjadi karena misalkan cuaca, atau karena makanan, atau salah satunya tadi juga karena virus gitu ya. Sebenarnya apakah memang gondongan ini ada musimnya atau di waktu tertentu misalnya seperti sekarang pancar oba, atau bagaimana dok? Oke, jadi sebetulnya itu untuk penyebab utamanya itu adalah virus mams itu sendiri ya. Nah, virus mams itu sendiri kalau misalkan bagaimana kita bisa terkena, jadi virus mams itu sendiri dia bisa keluar dari orang yang awalnya sakit mams. Jadi kalau saya ceritakan dulu, kini misalkan orang yang sakit gondongan itu di kelenjar ludahnya itu banyak mengandung virus. Nah, virus itu bisa menular ke orang lain itu melalui droplet. Droplet itu jadi cairan yang keluar daripada saat kita batuk, saat kita bicara, saat kita bersin. Nah, itu keluar. Kemudian virus itu masuk ke kita gitu yang sehat itu, masuk ke kita. Nah, kemudian si virus itu di dalam tubuh kita, dia itu akan berkembang biak. Biasanya dia akan berkembang biak itu di saluran penapasan bagian atas. Kemudian dia nanti bisa menyebar ke kelenjar geta bening. Kemudian dari kelenjar geta bening itu, dia baru masuk ke aliran darah. Dan melalui aliran darah tersebut, si virus tersebut masuk atau menyerang target jaringan. Jadi kalau virus masuk itu punya target jaringan. Nah, kebetulan untuk yang virus mams ini target jaringan, ya salah satunya adalah kelenjar salipa atau parotid kita. Ya, kelenjar ludah kita gitu loh. Nah, jadi makanya lokasi bengkaknya ya ada di situ. Dan untuk gejalanya yang khas biasanya ya otomatis ketika ada orang infeksi, biasanya yang paling sering adalah demam dulu. Nah, biasanya ada demam, meriang. Kemudian diikuti dengan adanya pembengkakan di kelenjar ludah. Nah, pembengkakannya itu bisa, kan kelenjar ludah kita kan kanan-kanan kiri ya. Nah, kebetulan ada tiga ya, tapi yang paling sering kelihatan itu yang apa namanya di area deket telinga itulah kalau kita gampang di area sini ya. Nah, itu biasa pembengkakannya bisa satu sisi atau dua sisi. Oh, bisa dua-duanya ya dok ya? Bisa dua-duanya. Kebanyakan justru 70% itu kenanya dua sisi. Kalau textbook bilang itu dia kebanyakan 70% itu kenanya dua sisi. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya satu sisi bisa. Nah, kemudian disertai juga pembengkakan itu nyeri, sakit gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi, proses bagaimana kita bisa tertulah daripada virus tersebut. Jadi, untuk cuaca yang tadi disebutkan juga bisa menjadi salah satu faktornya. Karena, apa namanya, ketika cuaca berubah, biasanya daya tahan tubuh kita juga akan menurun. Dimana kan tadi saya sebutkan bahwa virus ini itu sebetulnya dia bisa sembuh sendiri. Sebetulnya. Yang ngelawan siapa otomatis? Kekebalan tubuh kita. Tetapi kalau misalkan kesehatan kita kan faktornya banyak ya. Nggak hanya cuaca aja sebetulnya. Ada orang yang cuacanya berubah, dia tetap sehat? Ada. Jadi, salah satu faktornya memang cuaca bisa. Tetapi, yang terpenting adalah imunitas daripada tubuh kita sendiri. Iya. Betul. Baik. Jadi, memang awalnya itu karena virus mams itu ya. Lalu, keluar mungkin kalau bisa dijelaskan secara mudahnya, droplet itu yang pada akhirnya menularkan kepada seseorang. Lalu, kemudian masuk dalam tubuh orang yang terjangkai berikutnya gitu ya, dok ya. Betul, ya. Tapi, ada dikatakan bahwa ada rasa sakit kecuali misalnya tadi dikatakan demam. Sakit seperti apa sih, dok? Apakah kayak tenggorokan yang nggak enak? Atau kayak misalnya ini orang awam gitu ya. Kalau gunungan kan di sini ya membesar gitu ya. Iya, iya. Di bagian bawah rahang ini. Apakah terasa agak mengencang banget gitu ya. Karena ya kelihatan agak lebih membesar nantinya gitu. Gimana, dok? Sebenarnya, sakit seperti apa yang mungkin dirasakan di gejala-gejala awal? Oke. Kalau untuk gejala awal, sebetulnya gunungan itu atau bengkak di kelenjar ruda itu nggak langsung muncul sebetulnya. Jadi, dia ada gejala, kita sebut gejala prodormal atau gejala awal. Yang tadi saya sebutkan awalnya mungkin biasanya mulai badannya kayak capek, nggak enak. Nggak fit lah kalau kadang-kadang orang bilang itu ya. Terus kemudian ada demam, baru kemudian biasanya 2-3 hari itu ya muncul. Kemudian di hari ketiga, hari keempat biasanya mulai ini, bengkak. Nah, rasa nyeri seperti apa? Ya, otomatis ketika dia bengkak kan ada sesuatu yang membesar. Kelenjarnya itu membesar. Otomatis ketika kelenjar itu membesar, apa namanya kelenjar tersebut kan menekan jaringan sekitar. Kalau sakitnya seperti apa mungkin bisa kayak orang bisul mungkin ya. Tapi bukan bisul ya ini ya. Maksudnya pembengkakannya kan bisa besar seperti itu. Rasa nyeri ya, nyeri-nyeri pada umumnya. Dalam artinya nyeri seperti orang bisul mungkin ya. Yang bisa dikatakan biar kita lebih gampang lah. Tapi memang kalau bisul kan ada nanahnya, ini kan tidak gitu ya. Atau kayak orang sakit gigi mungkin biasa orang bilang bengkak yang gusi gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu untuk nyerinya ya. Jenis nyerinya gitu seperti itu. Itu. Oke, jadi karena memang adanya muncul pembengkakan itu ya, mungkin gejala-gejala umum seperti kalau yang bagian bengkak lainnya seperti itu ya dok ya. Oke. Betul. Dok, kalau misalnya kita dengarkan banyaknya anak-anak nih gitu ya. Apa iya gejala ini atau gondongan ini sebenarnya siapa saja sih yang bisa terkena apakah memang anak-anak, kemudian apakah orang dewasa tidak, atau misalnya gini, pasti seseorang itu dalam usia yang terus berjalan, satu kali pasti pernah mengalami yang namanya gondongan ini gitu. Atau di rentang usia berapa sebenarnya. Hal ini bisa memungkinkan seseorang itu terkena gondongan dong. Boleh. Jadi kalau misalkan untuk rentang usia, jadi kalau bisa saya ceritakan itu awalnya kalau textbook itu menuliskan yang terbaru itu, jadi waktu awal sebelum ditemukan adanya vaksin ya, vaksin untuk mams ini sendiri, itu biasanya rata-rata usia 5 sampai 9 tahun itu dia orang menyerang pada usia tersebut. Ya, tetapi pada saat waktu sekitar tahun 2006 di US gitu ya, itu ternyata didapatkan juga pada usia 18 sampai 24 tahun. Ya, usia dewasa lah istilahnya ya. Jadi waktu awal memang mengena pada usia kurang lebih 5 sampai 9 tahun, tapi mengenai juga orang dewasa. Jadi untuk kasus ini bisa kena ke orang anak kecil maupun orang dewasa. Tapi biasanya untuk kasus yang ke orang dewasa itu lebih jarang. Kenapa? Karena kalau untuk yang orang dewasa biasanya kan kalau untuk virus mams ini, vaksinasinya kan sudah digalakan dari kecil. Ya, jadi otomatis ada kekebalan. Jadi untuk yang kedewasa biasanya insidensinya lebih menurun, walaupun tidak menutup kemungkinan. Ya, itu dengan catatan ya. Iya. Itu. Baik, jadi karena orang dewasa itu mungkin sejak kecil memang sudah lengkap gitu ya. Sudah imunisasi atau mungkin dia sudah pernah kena gitu loh. Oke, jadi rentang usia waktu yang kecil ini yang memang lebih rentan terkena gitu ya. Iya, betul. Oke, baik Dr. Roby ini ada satu pertanyaan dari Ibu Elizabeth. Ijin bertanya selamat pagi untuk Leo dan juga Dr. Roby. Apakah benar gondongan bisa mempengaruhi kesuburan pria? Silahkan dok. Iya, oke. Oke, untuk Ibu Elizabeth terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk kasus gondongan mams atau parotitis ini memang komplikasinya itu bisa untuk ke arah, apa namanya, kalau pada pria itu ada yang disebut namanya orkitis. Orkitis itu apa namanya peradangan pada testis ya. Kalau apa namanya pada perempuan itu juga bisa mengenai infeksi pada ovariumnya. Jadi atau disebut ovaritis ya. Nah, jadi kalau misalkan komplikasi ini tidak di, apa namanya, ditangani dengan baik, itu bisa mengakibatkan kesuburan di kemudian hari. Begitu, jadi biasanya untuk kasus-kasus yang tadi saya sebutkan, biasanya kalau anak-anak usia sekitar 5-9 tahun itu, biasanya nanti kalau ke dokter ketika habis mams itu, habis mams ya, atau sedang mams itu dokternya biasanya akan kasih tahu, Ibu, Bapak, ini nanti diperhatikan. Biasanya untuk alaki-alaki paling sering itu testisnya agak bengkak. Nah, walaupun nggak selalu ya, ada kemungkinan gitu. Oke, jadi ini bukan hukum bakunya gitu ya dok, jangan sampai nanti mungkin ada anak-anak yang lagi terjangkit, waduh, agak panik juga nanti orang tua ya. Iya, jadi kalau misalkan itu ada yang komplikasinya para sana. Jadi nanti untuk yang kita treatmentnya adalah untuk yang ke, apa, orkitisnya itu. Atau peradangan pada testis, kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan kan tidak ada testis, jadi pada, apa namanya, ovariumnya, kandung telurnya, indung telurnya gitu ya. Nah, itu yang nanti kita terapi gitu. Tapi untuk, apa namanya, untuk kasus-kasus mams ini memang paling sering ke arah situ. Biasanya. Kalau itu terjadi, dok, kalau itu terjadi, kita lanjutkan ya. Kalau itu terjadi, terjadi pembengkakan disayat pada laki-laki, kemudian di, ya memang sudah masanya selesai gitu ya, untuk pembengkakannya sendiri. Tapi terjadi efek seperti itu. Apa yang harus dilakukan sih oleh orang tua kepada anak-anak? Iya. Sebetulnya begini, kalau misalkan untuk kasus orkitis, atau misalkan peradangan pada, apa namanya, testis gitu ya. Kita tuh harus pastikan dulu, contohnya kita bahas testis yang paling sering ya. Itu kita harus pastikan dulu, untuk nyeri pada testisnya itu, apakah betul karena infeksi, atau disebut orkitis yang paling sering, atau yang kedua, karena ini kan mengenai anak-anak, masa-masa remaja, atau aktif gitu ya. Apakah yang kedua itu yang ditakutkan adalah, ini kita melenceng sedikit ya, torsio testis. Torsio testis itu jadi ada, terpelintir lah. Itu kan suatu kasus yang, emergensi ya untuk kasus itu. Nah, untuk membedakan keduanya, itu sebetulnya ada pemeriksaan fisik yang harus dilakukan oleh dokter. Ya, untuk mengetahui apakah itu masuk ke torsio, atau orkitis peradangan. Nyerinya itu, karena kalau dari ini, nyerinya sama, cuman memang kalau pada torsio, nyerinya sangat-sangat nyeri sekali. Nah, itu mungkin kita akan bahas di, apa namanya, di lain kesempatan. Jadi, kita supaya fokus dulu. Karena kebetulan, Kalau misalnya efeknya karena gondongan, dok, apakah ketika itu gondongan ini selesai, kemudian sudah sebuah gitu, itu juga artinya kembali normal, atau gimana nih? Maksudnya, apakah kembali kepada normal, atau memang setelah masa-masa, sudah mau selesai, barusan terjadi pembengkakan sih sebenarnya, kalau masalah gondongan tersebut? Oh, kalau untuk kasus yang gondongan ke orkitis misalnya ya? Kalau untuk gondongan ke orkitis itu biasanya bisa terjadi, misalkan gondongan itu masih terjadi, biasanya kan gondongan itu bengkaknya kan kurang lebih rata-rata ya, kita bicara rata-rata, tiga hari itu dia bengkak, kemudian nanti hari kelima, ketujuh, dia mulai agak berkurang. Nah, di hari ketiga setelah bengkak, atau hari kelima, di minggu-minggu awal itulah, biasanya itu bisa disertai dengan adanya orkitis. Jadi, nggak selalu harus sudah selesai dulu baru ini. Ada yang juga ketika tergantung viral loadnya, jumlah virus yang ada dalam tubuh kita, karena kan virus itu nyerang, tadi saya bilang di awal, punya target jaringan, salah satunya kelenjar salipa, kelenjar ludah kita. Nah, dia juga target jaringannya sebetulnya ada yang ke situ, ke organ orkitis itu, organ, apa namanya, testis, maksudnya yang disebut dengan orkitis nanti infeksinya. Seperti itu. Oke, jadi memang bisa jadi berbarengan terjadinya gitu ya, dok ya. Tapi ingat bahwa keluarga Indonesia, hal seperti ini, atau gejala yang lanjutan ini, tidak selalu itu pasti dialamin gitu ya, oleh seseorang yang terkena gunungan. Ini Ibu Elizabeth, mengucapkan terima kasih atas penjelasannya dokter ya. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth sudah bergabung. Oke, dok kita sekarang bicara lebih dalam lagi, bagaimana cara penularannya, kalau tadi kan ada droplet juga. Sepertinya ini apakah sangat cepat menular kepada teman-teman, kepada orang yang berinteraksi secara langsung gitu, atau bolehkah misalnya ketika seseorang itu terkena gunungan, kalau misalnya waktu pandemi, kita mengenal kata isoman gitu ya, isolasi waktu itu gitu ya dok ya. Ini berkaitan dengan cara penularannya, dan bagaimana nanti supaya ini tidak semakin meluas gitu dokter. Baik, oke. Kalau misalkan untuk cara penularan, tadi yang pertama itu yang penting, ada ya penyebabnya kan virus AMS itu sendiri. Dia menyebarkannya lewat droplet. Kalau dikatakan droplet, berarti kan dia air bone infection. Air bone infection itu sangat cepat sekali untuk menyebar ke, apa namanya, orang lain. Orang yang berinteraksi juga ya. Betul, orang yang berinteraksi. Apalagi, misalkan kita orang yang tinggal di lingkungan yang padat. Misalkan makanya kenapa, apa namanya, pada anak-anak, mungkin di sekolah kan dalam satu lingkungan, dalam satu kelas ya, lebih tepatnya ya, atau kelas suasana misalkan di dalam satu kelas tertutup, AC, segala macam, itu bisa lebih cepat untuk dia menyebar dari satu ke yang lain. Terus kemudian, ketika misalkan kita sudah terkena, kalau apa namanya, bagaimana cara penyebaran, kita harus tahu dulu masa inkubasinya dulu, supaya kita tuh ngerti. Inkubasi adalah suatu, apa namanya, suatu masa, di mana virus itu masuk, kemudian berapa hari, baru dia menimbulkan gejala. Nah, jadi orang yang kena droplet virus mam ini, nggak langsung dia itu kena bengkak gitu, nggak, jadi ada waktu. Ya, jadi waktunya itu biasanya kurang lebih 2-3 minggu, sebelum penyakit itu muncul, itu sebetulnya dia sudah penularan. Lama juga, masa inkubasinya? Lama, masa, bahkan textbook itu berani menyebutkan bahwa, kurang lebih bisa 16-18 hari, biasanya rata-rata. textbook itu menyebutkan yang terbaru itu, 16-18 hari. Itu dia, masa inkubasinya. Nah, setelah itu masa inkubasi, baru dia menimbulkan gejala. Ya, jadi menimbulkan gejala. Nah, disebutkan juga, 1-2 hari sebelum gejala itu muncul, itu si virus itu sebetulnya sudah bisa ditularkan ke orang lain, karena sudah cukup banyak di kelenjar ludah kita, di saliba kita, untuk bisa ditularkan. Sampai kapan? Sampai kurang lebih 5 hari, setelah awal mula si bengkak itu muncul. Makanya, kalau misalkan untuk patokan, misalkan di US, itu kan kasus awal itu di US yang meledak banget. Nah, itu di sana ada, apa namanya, karena ini kejadiannya pada anak, ada namanya organisasi AAP ya, di sana itu ya, jadi asosiasi dokter anaknya di sana. Nah, kemudian sama CDC atau apa namanya, Center for Disease Control and Prevention-nya dia gitu, jadi lembaga kesehatannya itu, dia atas dasar inilah, jadi proses penularannya itu kan, jadi saya sebutkan, bisa sampai 5 hari, setelah, apa namanya, terinfeksi, dia masih bisa tularkan. Walaupun itu nanti setelahnya dia akan menurun. Makanya oleh dua lembaga ini, di sana disarankan untuk orang yang terkena mams ini, dia melakukan isolasi. Isolasi berapa lama? Minimal 5 hari. Karena biasanya, untuk setelah 5 hari, dia, bengkaknya itu pun akan berkurang dengan sendirinya. Dan proses itu, sudah mulai proses penyembuhan itu sendiri. Jadi minimal 5 hari. Kalau betul ditanya isolasinya berapa hari, itu memang ada. Itu minimal 5 hari. Itu direkomendasikannya. Bagaimana dengan keluarga dok, ketika misalnya ada anak yang kena gondongan gitu ya. Kalau bisa tentang isolasi itu, kita kayaknya udah ini banget gitu ya. Udah takut ya, kayak waktu pas, apa, Covid ya. Iya, kira-kira gimana, kalau tentang kasus gondongan ini. Misalnya 5 hari itu, apakah tetap yang, apa, keluarga gitu ya. Atau karena memang, tadi di awal kita sempat bicara juga ya, karena orang tua kan mungkin, sudah punya daya tahan tubuh yang lebih baik gitu ya. Gimana dok? Sebetulnya untuk yang isolasi yang dimaksud tersebut, adalah ya untuk menghindari saja ya, menghindari daripada penyebaran itu ke orang lain. Jadi untuk kasus, misalkan untuk anak-anak, atau orang yang sudah terkena, apa namanya, gondong, baiknya ya menjaga jarah gitu, daripada orang lain, atau orang yang, kira-kira memiliki resiko lebih tinggi, seperti mungkin orang lansia, atau anak yang justru lebih kecil, yang imunitasnya belum, baik. Ya kita dengan cara apa? Karena tadi kan airborne ya, mungkin ya, apa namanya, yang sakit itu, bisa mengenakan masker. Balik lagi seperti protokol, seperti waktu itu, tapi tidak seserah waktu dulu ya. Iya, jadi memang, memang hanya membutuhkan waktu, bahwa itu, untuk dia recovery. Iya, recovery, secara basic mereka juga gitu ya. Betul, dok, kalau misalnya, di dalam kelas, kita bicara ya, ketika di sekolah, di dalam kelas, dengan uang kelas, mungkin ya, lebih saling tertutup, AC juga, kemudian ya namanya anak-anak gitu ya, saling berinteraksi, saling main gitu, berkomunikasi di dalamnya. Apakah bisa kita putus, mata rantai penyebarannya dok? Atau, dokter bisa kasih tahu gak nih, kira-kira, lebih baik, jangan masuk sekolah dulu, berapa hari gitu, apakah, yang penting, tiga hari atau lima hari itu, yaudah, udah boleh masuk lagi gitu, udah aman gitu. Gimana dok? Ya, kalau bicara ini, berarti kan kita bicara pencegahan ya, berarti intinya ya. Nah, kalau untuk pencegahan, sebetulnya begini, kalau misalkan, karena tadi, masa inkubasi itu kan lama, kita kan gak bisa tahu, itu anak sakit, sudah terjangkit, atau belum. Karena untuk yang kasus virus mams ini sendiri, ada beberapa orang yang, asimptomatik, artinya tidak menimbulkan gejala, jadi kita gak tahu. Oh, bisa ada yang gak ada gejala juga? Ada, Facebook juga menyatakan ada, itu yang, apa namanya, tidak bergejala juga ada. Apa untuk mamsnya, gejalanya paling hanya demam, atau nyeri sedikit, tapi tidak membengkak. Itu ada. Nah, kebetulan ini kasus seperti ini juga, kurang lebih satu minggu, satu minggu lalu, kalau gak salah, saya pernah dapatkan juga, ini kasus ini. Ininya gak muncul, tapi orkitisnya muncul. Itu saya pernah dapat juga. Tapi ini saya bisa simpulkan dari mams itu, karena, apa namanya, orang tuanya ini cukup baik ya, dalam artian, perjalanan penyakitnya cukup detail, dia ceritakan. Jadi, dengan itu kan kita bisa evaluasi secara lengkap. Itu saya satu minggu lalu. Makanya tadi saya bilang, untuk ini, kita harus lihat dulu, gak serta-merta, langsung diliburkan semuanya, tidak. Tetapi, pesan saya begini, jika ada misalkan anak yang memang, tidak enak badan, atau sakit jelas demam, ya otomatis sebaiknya, di istirahat dulu. Kan, tidak mungkin maksimal juga di sekolah, ataupun aktivitasnya, ya ketika dia sedang sakit, dipaksakan untuk sekolah. Nah, untuk evaluasi lanjutan, yang tadi saya bilang, karena virus ini, ketika gejala itu, muncul demam, sakit kepala, itu bengkak itu belum muncul biasanya. Nah, itu kan dengan berjalannya waktu, istirahat, nah itu kan, jalannya akan, apa namanya, terlihat. Nah, ketika terlihat, itu kan dia istirahat di rumah. Jadi, otomatis untuk yang ke teman itu, akan mengurangi. Jadi, lebih ke arah, orang tua, atau siswa itu sendiri ya, kalau misalkan siswa itu, sudah cukup, mengerti ya. Jadi, untuk kalau sakit, ya intinya tidak masuk ke sekolah, seperti itu. Ya, nah, untuk lingkungan, biasanya kalau teman-teman di sekolah, atau anak-anak di sekolah, itu kan paling sering, sharing minum mungkin ya, kalau olahraga capek, aduh, minum saya ketinggalan di kelas, atau misalkan apa. Kejaran ya, atau apa, ke sekolah gitu ya dok ya. Mungkin, bekal jarang, tapi air minum. Biasanya kalau orang, anak olahraga, dia bawa minum mungkin, tapi ketinggalan di kelas. Nah, dia minta ke temannya, kebetulan temannya itu terkena. Dia disanular ke dia juga gitu. Jadi, untuk itu hindari, apa namanya, sharing bareng, seperti itu. Kalau misalkan ini kan kasusnya, kata abang tadi, lagi ada ya, lagi banyak juga ya, untuk hindari seperti itu. Kemudian, hygiene juga harus diperhatikan, dalam artian, kalau misalkan setelah aktivitas, setelah pegang ini, pegang itu, tetap cuci tangan. Jadi, cuci tangan itu, nggak hanya digunakan pada saat, waktu, COVID atau Corona saja. Jadi, virus ataupun penyakit lain, yang diterbarkan, melalui, apa namanya, penularan melalui hal yang sama, seperti COVID, kemarin kan airborne juga, yaitu, pencegahannya salah satunya, sama seperti itu. Jadi, jangan mengendorkan istilahnya, cuci tangan dianggap, memang tidak. Terus kemudian, kalau untuk yang, di lingkungan, apa namanya, AC gitu, di dalam ruangan lingkuk, ya misalkan ada yang batuk, terus kemudian ada yang, gejalanya seperti influenza lah, sebaik menggunakan masker. gitu, tetap, yang sakitnya, yang menggunakan masker, gitu. Mungkin itu Bang. Ya, mengenai pencegahan penyakitnya, gitu ya. Iya. Ini ada yang bertanya dari, Ibu Lisa. Iya. ke WhatsApp dulu ya. Dok, izin bertanya, kalau misalnya, anak yang terkena gondongan, perlu tidak untuk surat kesehatan, setelah dinyatakan sembuh, supaya tidak menyebar ke teman-temannya? Terima kasih. Silahkan, ya. Ya, terima kasih Ibu Lisa, untuk, apa namanya, untuk anak yang, apa namanya, sakit gondongan, butuhkan surat keterangan sehat, tidak dari dokter, gitu ya. Kalau sudah sembuh, tidak menyebar. Mungkin takut, di dok ya. Ada yang, yang 45 hari, anaknya seger lagi, ini sudah mulai ngemes, sudah ngemes, sekolah lagi, gitu. Gimana? Sebetulnya, untuk sampai saat ini, tidak ada aturan seperti itu, Bu. Jadi, dipastikan bahwa anak itu, apa namanya, keluhan, kejalannya sudah sembuh, itu bisa aktivitas kembali. Itu tadi kan ada masa isolasi minimal ya. Iya. Yang tadi saya sebutkan, 5 hari itu minimal, karena kan rata-rata, recovery itu terjadi di, 1 minggu lah. Jadi, kalau menurut literasi, menurut textbook itu, 5 hari. Minimal 5 hari, gitu ya. Jadi, setelah selesai, mungkin kan, biasanya kan lo sekarang, sekolah itu kan, Senin sampai Jumat mungkin ya. Iya, betul. Ya, Senin sampai Jumat. Misalkan sakitnya Senin, Senin sampai Jumat, ya Sabtu minggu memang di rumah, ya Seninnya bisa masuk. Kalau memang kejalannya sudah tidak ada. Gitu. Ya, karena tingkat, apa namanya, virulensinya, atau apa namanya, penyebaran, atau jumlah virusnya itu, sudah berkurang, atau menurun. Ya, gitu. Kalau sama satu lagi, Bang, saya tadi ada lupa, kalau misalkan untuk yang salah satu tadi, pencegahan itu, yang utama yang tadi saya sebutkan di awal, untuk anak-anak yang sehat, dilihat status vaksinasinya, jangan lupa. Oke. Ya, ketika anak kan pasti sudah diberikan, atau mungkin ada yang belum, nah, itu dilihat. Pastikan itu sudah diberikan. Ya, atau mungkin riwayat, dia pernah, pernah mams juga sebelumnya, itu kan bisa dilihat dari situ. Mungkin kalau dari sekolah, gitu ya, institusi, itu bisa dilihat itu, riwayat vaksinasinya gimana, waktu itu anak, atau pernah enggak kasusnya ini, seperti apa. Jadi kan dari situ, kita bisa kelihatan. Orang biasanya, kalau misalkan setelah terkena, atau terinfeksi virus, dia punya antibody. Ya, antibody, antibody-nya itu, nanti, apa namanya, kalau sudah kena, atau kena virus, biasanya antibody-nya ada. Tinggal nanti, kapan tuh terakhir kena? Nanti bisa dilakukan, misalkan untuk anak-anak, atau orang dewasa, itu ada rekomendasinya juga, dari organisasi profesi, itu untuk di booster, pemberian vaksin untuk booster. Seperti itu. Kalau gondongan ini, terkait dengan vaksinasi apa ya, dok, kalau boleh tahu? Kalau vaksinasi ini, yang vaksinasi, kalau secara lengkap saja? Tidak, ada vaksin khususnya, ini vaksinnya MMR ya. MMR itu, misless, MAM, sama rubella. Itu biasanya di anak, sudah diberikan. Ya, vaksin waktu kecil ya, waktu kecil ya. Itu salah satu vaksin wajib, yang harus diberikan. Rekomendasi dari, kata dokter anak Indonesia. Nah, itu kita lihat status vaksinasinya. Kadang mungkin, ada beberapa yang, lupa memberikan, mungkin tidak memberikan, lupa memberikan, atau kelewat jadwalnya. Mungkin itu bisa dilihat kembali. MMR ya, dok ya? MR, betul. MMR. Bisa dilihat buku, apa, buku pink ya, kalau ada di. Buku pink, iya. Masih itu ya. Ya, kadang ada yang belum pernah divaksinasi. Tetapi gini, dengan catatan begini ya, orang yang sudah divaksinasi, baik waktu kecil, baik yang ketika dewasa, dia divaksin, itu, tidak menutup kemungkinan, bisa terinfeksi ya. Jadi, setelah vaksin, bukan berarti, akan bebas, tidak. Tetapi, ketika sudah vaksin, itu biasanya, walaupun kena, itu gejalannya sangat ringan. Seperti contoh kasus, yang satu minggu lalu saya dapat, itu gondongannya bisa nggak jadi, karena dia vaksinnya sudah lengkap. Ya, cuman ada nyeri-nyeri saja, tapi tidak bengkap. Itu ada, dua hari, tiga hari, kemudian, hari keempatnya itu, baru, orkitisnya itu muncul, yang tadi saya cerita di awal itu, Bang. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa kita lihat, vaksinasi, atau yang belum harus divaksin, baiknya, ya itu untuk itu. Kita kan, kalau misalkan imun kita kan, istilahnya, kenalan lah, sama virus itu. Jadi, suatu saat virus itu datang, badan kita sudah punya tentara, untuk melawan itu. Gitu. Jadi, istilahnya kerusakannya, atau efeknya itu, tidak akan separah, orang yang, belum pernah kenal. Sebenarnya, seperti itulah gampangnya. Oke, baik. Mungkin itu jawaban untuk, Ibu Lisa juga aja ya, tadi ya. Iya, jadi kita perlu lihat kembali, gimana riwayat vaksinasi anak-anak gitu ya, supaya memang dipastikan, MMR ini, vaksinasi yang sudah diberikan, bisa meminimalkan, resiko, ataupun efek dari, gondongan. kembali di kembali, betul, baik dewasa, maupun anak ya. Oke, kalau misalnya belum, tapi sekarang kena gondongan, apakah perlu, vaksinasi itu lagi dong, atau gimana? kalau misalkan saat ini lagi kena gondongan, jangan divaksin dulu jangan, karena gini prinsipnya vaksin gondong atau mams ini, itu adalah vaksin hidup yang dilemahkan jadi kalau kita sedang terinfeksi kan berarti kita ada vaksin, ada virus hidupnya itu virus aktifnya itu yang lebih banyak di dalam tubuh kita ya, jangan dibebani lagi dengan vaksin nanti, boleh kalau misalkan, jadi pertanyaannya biasanya begini kalau sudah kena gondong, butuh divaksin lagi enggak gitu, biasanya kan seperti itu perlu, perlu tetapi nanti butuh waktu, karena tidak bisa langsung abis ini gondongan seminggu, dua minggu langsung divaksin lagi, tidak gitu ya, jadi nanti ada waktu, kalau misalkan, sama seperti halnya kita, kalau misalkan vaksin pada anak itu kan, dia dijeda berapa bulan betul, jadi kalau misalkan kita kenapa divaksinnya itu membutuhkan jeda, karena tadi yang seperti saya sebutkan, bahwa kalau kita habis kena apa namanya, infeksi, itu ada kekebalan tubuh kita yang sudah terbentuk, nah tapi kekebalan tubuh kita itu ada yang cepat hilang, yang mula-mula itu sampai dua minggu, kemudian ada yang bertahan sampai beberapa bulan, biasanya 6 bulan ke atas, nah vaksin ketika orang sudah sehat, itu di waktu-waktu tersebut, ketika kadar, apa namanya kekebalan itu sudah mulai agak menurun, seperti itu, jadi tetap diperlukan gitu ya, walaupun diperlukan, sedang mengalami gondongan ini, nanti setelah masanya selesai gitu ya, dok ya itu bisa, baik ada yang tertinggal dong, mengenai komplikasi gondongan, komplikasi, nah untuk komplikasi itu salah satu yang tadi yang disebutkan bahwa terjadinya orkitif, oh iya, iya, iya baik, ooporitis, sorry ooporitis, kemudian ada juga yang beberapa yang menyerang sentral nervosistem apa, sentral nervosistem itu sistem sarafusat kita ya, sarafusat kita, kemudian juga bisa nyerang organ pankreas kita, kemudian apa namanya, untuk organ-organ yang lain juga bisa terkena, seperti ginjal jantung juga bisa terkena, tetapi walaupun memang agak jarang ya kasus yang paling sering itu yang ke apa namanya, orkitif itu dan atau ooporitis itu sendiri baik, oke baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya, jika mungkin ada orang tua yang anak-anaknya sekarang sedang mengalami gondongan dok, apa yang dilakukan ketika sedang gondongan? oke, kalau untuk orang tua misalkan anaknya sedang ada gondongan jadi, prinsipnya gini tidak ada terapi spesifik untuk penyakit gondongan itu harus di garis bawah misalnya dikompres gitu ya dok ya supaya gak cepat itu tambahan itu oke, maksud saya ini tidak ada terapi, itu tidak ada obat tidak ada obat khusus bahkan antivirus khusus untuk mams itu textbook mengatakan seperti itu, sampai detik ini nah, jadi terapinya lebih ke arah suportif untuk mengurangin, apa namanya keluhan ya, yang harus dilakukan apa? otomatis, istirahat cukup bed rest ya, dalam artinya untuk apa? untuk supaya badan kita bisa cepat recovery yang kedua, untuk kan biasanya tadi saya sebutkan ada nyeri atau demam itu bisa digunakan apa namanya obat-obatan untuk menurunkan demam yang paling umum seperti parastamol ya, kemudian bisa dilakukan tadi yang abang sebutkan juga bisa dilakukan bisa di dua pilihan sebetulnya, kompres, dingin, atau panas tapi, kalau untuk lebih enaknya biasanya kompres dingin gitu, karena kan kalau misalkan kita sedar radang itu otomatis dari sini hangat atau panas ya itu di kompres dingin itu lebih membantu biasanya terus kemudian jangan lupa untuk apa namanya minum air putih yang banyak menjaga hidrasi kita kadang-kadang kenapa? karena kalau misalkan kita lagi seperti itu biasanya males makan minum karena ini akan bengkak sakit nah, dengan bengkak sakit itu males makan minum otomatis nanti badan kita kekurangan cairan itu kita harus pastikan banyak minum nah, kedua untuk makanan itu karena ini bengkak biasanya kalau kita konsumsi makanan yang asem ya misalkan jus jeruk atau apa sekalian macam itu biasanya akan tambah sakit hindari makanan-makanan yang asem lah intinya seperti itu gitu terus kemudian kalau misalkan apa namanya bisa dan di rumah itu jaga oral hygiene juga jangan lupa oral hygiene itu sikat gigi apa namanya kebersihan mulut lah kebersihan mulut terus kemudian kalau di rumah orang yang godongan ya otomatis gunakan masker supaya nggak nyebarin ke anggota keluarga yang lain gitu ya terus pastikan juga untuk riwayat vaksinasi kemudian sama isolasi jangan lupa seperti itu jadi beberapa hal memang sebenarnya pada umumnya kita sudah mengetahui menjaga kesehatan ini dan jika mungkin ada pendengar ada anggota keluarga yang sedang mengalami gondongan itu hal yang memang mungkin beberapa yang bisa kita lakukan ya sehingga mungkin lebih baik kongres air dingin gitu ya dok bisa dua macam sebetulnya tapi lebih enak sepertinya dingin oke wah luar biasa ini ya oke dok satu pertanyaan terakhir bisakah mungkin seseorang mengalami dua kali gondongan dok dalam riwayat kesehatannya kalau untuk gondongan bisa seperti tadi saya bilang sama seperti halnya pertanyaannya itu kalau misalkan fungsi daripada apa namanya vaksin itu sendiri kan tadi saya bilang ketika vaksin diberikan itu kan vaksin hidup sama seperti virus hidup tapi dilemahkan tapi apakah bisa kena bisa tapi biasanya gejala itu jauh lebih ringan daripada orang yang belum pernah kena sama sekali gitu ya dan tingkat keseringannya juga jarang karena yang tadi saya sebutkan kita sudah punya tentara nih untuk melawan itu jadi ketika dia belum replikasi belum berkembang banyak itu sudah diterang dulu oleh kekebalan tubuh kita seperti itu oke baik dokter terima kasih untuk penjelasannya mengenai gondongan atau MAMS supaya tentunya kita berharap memang anak-anak yang sakit juga bisa segera cepat pulih ya dok ya dan orang juga tetap menjaga kesehatan karena ternyata tidak hanya anak kecil orang dewasa juga memungkinkan untuk mengalami hal gondongan ini baik dokter Roby saya ingin memberikan waktu juga mungkin ada pendengar yang ingin memeriksakan kesehatannya dokter Roby praktek kembali nanti bisa diulangin dok tadi di awal juga sudah sempat diitpulkan ya mungkin kalau ada beberapa di jalan kesehatan para pendengar bisa konsultasi dokter Roby bisa berkunjung atau daftar kemana dok silahkan iya untuk saat ini saya praktek di jalan tentara pelajar 26 itu untuk hari Senin dan Kamis itu jam 5 sampai jam setengah 7 sore untuk apa namanya jalannya tentara pelajar 26 iya oke ada nomor mungkin nomor telefon untuk pendaftaran dok langsung aja langsung aja datang oke baik terima kasih sekali lagi untuk dokter Roby kesedihan waktunya di tengah kesibukan yang ada saya percaya siang hari ini penjelasan yang sangat luar biasa sehingga menambah wawasan pengetahuan ya tentang kesehatan yang sekarang mungkin sedang marak terjadi gitu ya tentang gondongan terima kasih sekali lagi dokter Roby mungkin ada sedikit closing statement untuk pendengar mengenai kesehatan sebelum kita akan mengakhir program ini dok iya boleh untuk keluarga gracia yang mengalami sakit mams atau gondongan tidak perlu khawatir seperti disebutkan di awal karena biasanya prognosisnya atau kedepannya itu penyembuhannya baik tetapi ada beberapa kasus yang pembengkakan itu tidak selalu itu adalah sakit mams jadi jika anda mengalami gejala-gejala seperti itu sebaiknya periksakan ke dokter keluarga anda dokter keluarga jadi supaya untuk dipastikan dan dievaluasi apakah betul itu dari mams atau penyebab lain dan untuk memastikan juga apakah ada komplikasinya atau tidak karena untuk mams itu sendiri obat khusus untuk mams itu tidak ada kita fokus mengobati itu yang komplikasinya jadi apapun gejalanya pastikan dulu dengan benar jangan langsung mendengar ini tidak apa-apa tapi menganggap enteng itu jangan periksakan dulu sampai setiap bukti tidak seperti itu oke jangan sampai menganggap peringan setiap gejala keselitan yang ada ya dok ya atau mungkin kita langsung menyimpulkan sendiri karena sedang marah kita membaca google mungkin ini kenapa ini terjadi dan juga mungkin kita punya pengetahuan-pengetahuan khusus menurut kita sendiri ya bagaimana penanganannya obatnya nah lebih baik periksakan diri anda keluarga Indonesia jika terdapat gejala ataupun gangguan kesehatan yang anda alami baik dokter nanti kita akan kembali di lain kesempatan berjumpa ya dalam mungkin topik-topik lainnya yang kita akan selalu hadirkan dan sekali lagi terima kasih untuk dokter Rom Gita Jason Tosa yang sudah menyediakan waktu di siang hari ini Tuhan memberkati ya dok ya salam juga untuk dok ya ya terima kasih baik sebentar ya dok jangan tutup dulu oke keluarga kesehatan demikian program Jumat Sehat hari ini di edisi hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 mengenai bondongan ya satu tema yang mungkin bermanfaat untuk anda dan kami doakan anda juga yang sedang sakit di siang hari ini kami doakan agar Tuhan segera memulihkan dan membuat anda kembali sehat keluarga yang kasih tetap jaga kesehatan dan terima kasih atas kebersamaan anda selamat siang Tuhan memberkati selamat siang